Syukran ya Rabbi syukran, hadahi taqalbi syukran, nawar tada Rabbi syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa Saat ini saya berada di gedung Akademik Center Umir Nadefata Palembang Dimana pada hari Sabtu, ini 18 Januari 2020, diadakannya Tryout Akbar Ini dan Psikolab SBM PNF, SMA sekota Palembang Berikut keliputannya Komunitas Yulid melaksanakan kegiatan Tryout dan Psikolab pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 Di gedung Akademik Center Umir Nadefata Palembang Acara ini diadiri oleh Nilawati SAGM Bung, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Umir Nadefata Palembang Hendi Setiawan Ketua Umum Yulid Wilayah Palembang Dan juga Heri Utama Putra, Manager Bakti Nusa Wilayah Palembang Adanya kegiatan ini dikarenakan adanya keresahan siswa SMA yang merasa sulit tes UTBK Karena pada tahun lalu masih ada sistem penggunaan tes yang menggunakan kertas Maka dari itu, komunitas Yulid melakukan pembaruan untuk membantu para siswa SMA Khususnya di kota Palembang Kegiatan ini diadakan oleh Yulid yang merupakan wadah tempat berkumpul aktivis-aktivis se-Indonesia Dimana Yulid tersebar 88 kampus se-Indonesia Menurut Hendi Setiawan, selaku Ketua Umum Yulid Wilayah Palembang Tryout Akbar ini tidak dipungut biaya Yulid yang leader artinya pemimpin muda Jadi Yulid adalah suatu wadah yang terkumpul Ataupun tempat berkumpulnya aktivis-aktivis se-Indonesia Dari dalam hal ini, Sumsel adalah aktivis terbaik di Sumsel Dan di Sumsel itu ada Yulid Wilayah Palembang Yulid tersebar di 88 kampus se-Indonesia Sebelum itu ya, kita meyakini bahwa gerakan kita hari ini adalah pure gerakan keberanfaatan Kita sama-sama berkumpul ini, yang mudah mempertanjang mati keberanfaatan itu Masalah dana kami ikhtiarkan, baik itu dari media partner, sponsor konsorsi Yang kami dapati salah satunya adalah smart print Sekitar 680 peserta mendaftar diri untuk mengikuti kegiatan ini Yang dapat mendaftar secara online maupun langsung di tempat kegiatan Soal ujian tryout ini terbagi menjadi dua Yaitu Sosfum IPS dan Saintex IPA Menurut Ketua Pelaksana Beni Sultan, Yulid Wilayah Palembang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ekonomi Islam atau PAKIS Dan juga bekerjasama dengan bimbingan konseling FKIP Universitas Sriwijaya Selain itu juga berbagai media partner Apresiasi di depan India tentu ini adalah prestasi tertinggi Selain itu kita tentu apresiasi dalam bentuk isi Kita memberikan sesuatu penghargaan Diberi tanggungan kepada saudara di Pembangsa itu Pertama ada untuk segala pemayar utama Dengan adanya lusut bisa memacu Motivasi mereka untuk berkembang dan kembali lagi pembelajaran mereka bekerja Artikel ulang dari siswi SMA Negeri Sumatera Selatan Peraih nilai tertinggi untuk bidang IPA tidak menyangka Karena mendapatkan nilai tinggi pada tryout pertamanya Sedangkan Tasya Gita, siswi SMA Negeri Sumatera Selatan Peraih nilai tertinggi untuk bidang IPS merasa sangat senang Ia mengatakan kegiatan tryout yang dilakukan oleh Yulid sangat bagus Karena siswi tidak perlu membayar Dan fasilitas yang diberikan pun sangat baik Mulai dari mendapatkan seneks Sampai mendapatkan konsultasi untuk masuk ke jurusan dan universitas yang diimpikan Sebelum, Yulid wilayang Palembang Soalnya kami juga tidak perlu membayar Terus fasilitasnya juga cukup Terus masjid efek juga Yang terakhir, tryout part 2020 Maksudnya, galang-galang pancak kuliah Maksudnya bisa diberikan dulu dari Dan fasilitasnya itu lengkapnya Kami juga kaget tadi Ternyata kami tidak ada pilihan Cekson-cekson Cekson-cekson Semoga tidak bisa sampaikan Saya Jasmin Puterniato Kestafu yang bertugas melaporkan untuk KFAT Terima kasih telah menonton